hai 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 guys hari ini aku bikin sosi Solo Nah kita langsung aja pada bahannya disini aku punya dua batang serai dan kemudian ada lima lembar daun jeruk ini boleh kalian tambahin boleh kalian kurangin dan kemudian ada tujuh butir bawang putih disesuaikan dengan banyaknya ayam juga disini ayamnya aku pakai sekilo sekilo lebih dan ini akan aku rebus dan kemudian aku suwir setelah aku suwir akan aku cincang kasar ataupun nanti aku blender dan kemudian ada garam secukupnya saja nanti kita pakai merica bubuk aku pakai instan kalian juga boleh tambahin dengan gula dan juga kaldu bubuk dan terakhir ada 14 bawang bombay dan untuk bahan kulitnya 250 gram tepung terigu 4 butir telur ini boleh dilebihin biar nanti kulitnya lebih lentur garam yang akan aku pakai sekitar setengah sendok teh 500 ml air atau kalian boleh pakai santan cair 6 sendok makan minyak oke pertama-tama kita buat dulu kulitnya kulitnya ini cara buatnya sih hampir sama atau sama sih pas buat risoles Rogut atau risoles Mayo gitu kalau kalian udah nonton video aku sebelum-sebelumnya itu sama aja jadi nggak ada yang beda ya oke ini ayam yang udah aku rebus tadi kemudian udah aku suwir kasar juga sekarang aku mau cincang yang sebenarnya sih tadi pengen ngeblender tapi aku mau nyoba dulu gimana sih kalau dicincang menggunakan pisau itu kegedean apa gimana semuanya bisa sih kecil-kecil cuman memang membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar nah ini tadi yang aku blender jadi sepertinya sih aku blender aja karena emang aku teksturnya pengennya seperti ini jadi nggak begitu kasar juga nggak begitu lembut banget dan yang ini yang aku cincang tadi emang jauh lebih besar-besar sih jadi kita blender aja ya dan tahap selanjutnya adalah kita mau buat isiannya sosisolo disini aku menggunakan bawang putih yang sedikit lebih banyak karena memang di setiap masakanku tuh menggunakan bawang putih yang sedikit jauh lebih lebih banyak itu enak banget dan emang aromanya hmm hehehe ini aku masukin bawang bombay bawang bombaynya ini boleh di skip juga terserah mau dipakai juga nggak apa-apa jadi sesuai selera kemudian kita masukin serainya serainya boleh kalian tambahin jadi 3 batang juga it's ok boleh dikurangin juga it's ok dan kemudian kita masukin jeruknya daun jeruk jangan lupa di sobek dikit setelah itu aku masukin merica bubuknya aku pakai yang instan aja ini kalau kalian mau pakai dikit-dikit aja juga nggak nggak apa-apa cuman aku makanya sedikit lebih banyak karena aku suka menggunakan merica dan kemudian kalau di bubuknya 1 sendok makan garamnya seperempat sendok makan dan gula pasirnya dua sendok makan jadi ini sesuai sesuai dengan selera bumbu-bumbu dasarnya jadi diicip-icip aja kalau ada yang kurang jadi nggak harus sama seperti yang aku takar nah setelah itu aku masukin ayamnya ayamnya ini yang sudah aku blender tadi itu masih ada yang kasar-kasarnya masih ada yang gede-gedenya gitu but it's ok nggak apa-apa nanti juga hancur sendiri ketika kita memasaknya nah guys dan selanjutnya aku minta maaf banget ini aku pakai santan aku tadi nggak sebutin di awal tadi tapi kalian yang udah nonton ini sampai di belakang pasti tahu jadi nggak perlu bertanya lagi di komen ini aku pakai santan cair kurang lebih 50 sampai 100 mila jadi disesuaiin aja dengan banyaknya ayam supaya jauh lebih gurih lagi rasanya oke nah ini udah selesai isiannya udah selesai kulitnya juga udah selesai saatnya kita isi isiannya ini terserah saja cuman aku isinya itu cuman satu sendok aja kayak gini karena ini karena ini emang aku jual diangkeringan sekitar 2500an aja jadi disesuaikan juga karena ayam sekarang tuh lagi mahal-mahalnya tapi yaudahlah ini aku isi sesuai dengan selera aku sesuai dengan kebutuhan aku yang mau aku jual tapi kalau kalian mau jual yang jual lebih besar mau yang jual lebih kecil boleh dikurangin boleh ditaker semau kalian mau jual mau berapapun semau kalian jadi dilihat aja gimana untung gimana ruginya karena ini emang aku jual untuk diangkeringan aku buat kalian yang ada di denpasar jangan lupa mampir diangkeringan 27 bukanya tuh malam jadi pasti depan warung aku angkeringan 27 bukanya dari Senin sampai Minggu alias setiap hari oke buat kalian yang mau makan sosis solo ini juga dateng dong nah ini udah aku isi udah aku lipat udah aku benahi semuanya jadi ini sosis soli sosis soli jadi ini sosis solo mini-mini jadi disesuaikan sama harganya ini aku jual 2500 karena ini isinya emang pure sama ayam gak ada campuran apapun dan akan aku balur dengan menggunakan telur ini telurnya aku pake sekitar 2 biji aja dan oh iya tadi 250 gram jadinya sekitar 30-35 biji ya dan yang step terakhir adalah menggoreng jadi tadi itu sosis solonya aku balur ke telur seperti ini gak mau dibalur sama telur juga gak apa-apa cuman memang lebih banyak menyerap minyak jadi aku saranin dibalur menggunakan telur dan jangan menggunakan api yang sangat besar karena akan memudahkan sosis solo menjadi cepat gosong semuapun orang tahu kalau kegedean api cepat gosong jadi gunain saja dengan api yang kecil ke sedang saja yang penting bagus warna cantik kemudian ini dia sosis solo by dapurnya dita gampang banget bikinnya terus mau dijual juga menguntungkan so terima kasih banyak buat kalian semua semua yang udah nonton video dari dapurnya dita bye bye selamat menikmati